Rasyah terus terang, aku tidak percaya. Kau mengatakan ini. Aku tahu aku sudah menyakiti perasaanmu selama ini. Tapi percayalah padaku. Aku bersumpah atas kehidupan Humairah anakku. Aku benar-benar ingin mengakui kejahatanku selama ini. Dan aku hanya ingin, pergilah ke makam. Kau tidak akan pernah tahu. Kau mungkin akan mencapai tujuanmu di sana. Rasyah, kali ini aku benar-benar mempercayaimu. Tapi aku sudah memutuskan. Setelah banyak berpikir, Allah pasti mengampuni kita, Rasyah. Atas kejahatan kita berdua. Dia selalu bersama kita. Buatku semua ini sudah cukup, suamiku. Aku senang kalau bisa bersamamu. Tapi sekarang pergilah. Tujuanmu sedang menunggumu di sana. Ketika kematianmu menunggumu di sana. Kau tidak boleh datang terlambat untuk menjemputnya. Aku selalu menyelesaikan tugasku dengan baik. Dan kau harus tahu itu. Sebelum mati, kau tidak akan pernah bertemu dengan anak kandungmu. Kau tidak akan pernah bertemu dengan dia. Kau mungkin tidak percaya padaku. Tapi aku bersumpah. Karena aku sudah menyadari bagaimana kelemahan keluarga ini. Bukankah sudah kau beritahu padamu, bahwa untuk bertemu dengan Zoya, dia harus mati dan bertemu di surga. Apa langkah kita selanjutnya? Aku sudah memberitahumu tentang langkah berikutnya. Sekarang kau akan menyingkirkan semua masalahmu malam ini. Dan kau bisa merayakan semua keberhasilanmu. Akan ada perayaan malam ini. Tapi hanya untukku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku tahu bahwa kau memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Kau akan dapatkan jawaban atas semua pertanyaanmu, sayang. Ayahmu ingin bertemu denganmu selamanya, sayang. Seperti kau merindukan untuk bertemu dengan ayahmu. Aku takut terhadap semua hidupku, Zoya. Bahwa suatu hari nanti, semua kejahatanku akan diungkapkan pada dunia. Tapi hari ini, ayah akan mengakui semua kejahatan yang ayah lakukan. Dan ayah tidak pernah merasa takut. Kau tiba-tiba memanggilku. Ada masalah apa? Begini, Pak. Itu sesuatu yang mendesak. Aku ingin semua properti milik Nikat atas namaku lebih cepat, lebih baik. Untuk apa terburu-buru? Seperti yang kau tahu, Nikat sekarang telah pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi, dia telah menyerahkan semua propertinya untukku. Nah, sekarang aku ingin mengurus semua properti miliknya atas namaku. Aku ingin semuanya selesai lebih cepat. Lalu, di mana Nikat sekarang? Seperti yang telah kukatakan, dia telah pergi ke luar negeri untuk perawatan, dan dia telah menyerahkan seluruh propertinya padaku sebelum dia pergi. Aku memiliki semua surat-surat dengan tanda tangannya. Aku rasa tanpa Nikat tidak masalah, kan? Baiklah, akan ku lakukan sebisaku. Tunjukkan kertasnya. Tentu. Ibu? Iya, ibu akan ambilkan kertasnya. Ya? Tolong berikan padaku. Ini surat-suratnya, Pak. Apa ini? Ada apa, Pak? Astaga. Apa ini, lelucon? Ada apa? Ini darah. Ini, ini adalah darah. Itu darah, Farhan. Itu darah. Samira. Apa yang kau katakan? Ini bukan darah. Ini adalah tinta berwarna merah. Aku pergi saja. Tunggu, Pak. Periksa dulu surat-surat ini. Hubungi aku jika kau memiliki berkasnya. Tapi, Pak. Siapa yang menodai kertasnya? Itu bukan noda. Itu darah. Itu darah, Farhan. Itu adalah darah nikat. Dia melakukan semua ini. Aku sudah bilangkan. Dia akan membunuh kita. Samira, tolong berhenti bicara yang tidak-tidak. Aku mohon. Ya Allah. Ibu, tolong diamlah. Aku sedang memikirkan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.